Sementara itu pemirsa Bupati Jombo bersama Dandim 0824, Kapolres serta UPD meninjau jembatan Kelungkung di kejamatan Sukorambi yang sempat viral karena hanyut diterjang banjir kali jombo. Amrolnya jembatan ini cukup memprihatinkan karena sebagai penghubung lalu lintas warga antara desa Kelungkung dengan Kelurahan Banjar Sengon. Jembatan Kelungkung ini sebelumnya berkonstruksi kayu dan juga sumeng. Namun karena imbas luapan air sungai yang naik Senin sore, konstruksi bagian tengah jembatan hayut tidak bisa menahan berasnya air sungai. Hayutnya jembatan ini pun sempat viral di media jejaring sosial karena direkam oleh warga. Selasa pagi, Bupati bersama Dandim 0824 dan Kapolres Jomber langsung meninjau ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi sungai dan jembatan. Perbaikan jembatan ini pun menjadi atensi Bupati Jomber untuk segera direnovasi atau diperbaiki. Dan proyek tersebut sudah masuk dalam multi-year tahun 2021-2022 dan minggu ini akan segera dilakukan perbaikan. Nantinya jembatan ini akan diperpanjang sampai 30 meter dengan model konstruksi yang baru dan lebih kuat. Bila sesuai rencana, pengerjaan akan memakan waktu sekitar 4 bulan ke depan. Sekarang bersama Pak Kapolres, Bapak Dandim dan teman-teman OPD sedang melihat tadi malam yang sedang viral disini adalah ada jembatan darurat. Ini sedang kena banjir dan hilang jembatannya. Ini menghubungkan dua desa, dua desa terkutus tapi ada jalan alternatif harus berputar. Jadi masih ada jalan alternatifnya. Dan ini kami sedang sejak pagi ini kami akan segera lakukan dan kebetulan ini masuk ke dalam program pembangunan tahun multi-year 2021-2022. Dan Alhamdulillah pas kebetulan ini masuk dalam proyek dan insya Allah dalam minggu ini sudah langsung kita kerjakan. Dan ini jembatan yang bentang 20 meter, lebarnya penampang basahnya menjadi 33 meter. Jadi nanti Alhamdulillah insya Allah akan lebih aman dari banjir karena memang lebar sungainya menjadi lebih lebar lagi. Dan dulu yang saat ini ada, istilahnya ada pilar di tengah. Nanti jembatan yang baru tidak ada pilar, di tengah ini hilang. Jadi tidak ada pilar, cuma hanya abutmen saja. Di target selesai kapan Pak pembangunannya ini? Mei, Mei. Selama pekerjaan perbaikan jembatan, warga sekitar akan sementara dibuatkan jembatan darurat untuk lalu-lalang kegiatan sehari-hari. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV, melaporkan.